Intro Akibat mengalami pecah ban, sebuah kendaraan Toyota Rush bernomor polisi E-1180MK mengalami kecelakaan karena menghantam pembatas jalan di kilometer 159.300 tol Cipali. Mobil yang diketahui berasal dari arah Cikopo tersebut terbakar sesaat setelah mengalami kecelakaan. Menurut informasi, kendaraan dikemudikan oleh Suhendi dengan membawa penumpang atas nama Siti Amanah, 26 tahun, Raisa Putri Pahlepi, 3 tahun, dan Dita Amalina, 20 tahun. Akibat kejadian ini, sang pengemudi dan para penumpang mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit Mitra Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, kendaraan itu melaju dari Cikopo menuju arah Palimanan. Di kilometer 159.300, kemungkinan kendaraan pecah ban hilang kendali dan oleh ke kanan dan menabrak guadril membatas jalan demikian. Itu mobil ada berapa penumpang dalamnya? Penumpang untuk supir satu orang, ada satu orang lagi istrinya, ada satu orang lagi anaknya. Untuk saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Untuk satu orang anaknya mengalami luka berat dan yang dua lagi luka ringan. Sementara untuk unit kendaraan yang terbakar langsung segera dievakuasi ke pos PJR pintu tol Kertajati. Selanjutnya unit laga lantas akan memeriksa kondisi kendaraan pasca terbakar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspen di Triberata TV, Salam Triberata.